Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan panggilan episode 248 yang tayang malam hari ini 29 November 2022 Sepertinya Fogge dan juga Lian benar-benar sangat menikmati masa-masa kehamilan Fogge ini Dan kali ini pula, Lian benar-benar siap-siaga untuk selalu menjaga Fogge kapanpun Fogge membutuhkan Karena Lian tak mau terjadi hal-hal buruk kepada Fogge dan juga calon bayi yang ada di kandungan Fogge itu Dan kali ini pun Fogge cukup senang karena Lian benar-benar perhatian melebihi seperti biasanya karena kehamilannya itu Dan kali ini Fogge benar-benar merasa teristimewakan oleh suaminya semenjak kali ini benar-benar dirinya hamil Di sisi lain, kali ini Lian pun tidak tega melihat sang istri yang terus-menerus mual-mual dan juga sakit kepala akibat kehamilannya itu Namun ternyata Fogge benar-benar justru menikmati semua itu Karena ini adalah proses awal mula Fogge akan menjadi sosok seorang buku Jadi apapun rasanya Fogge akan jalani dengan sepenuh hati sampai bayi mereka lahir ke dunia ini Lian pun benar-benar beruntung memiliki istri seperti Fogge yang benar-benar mau berjuang demi buah hati mereka itu Semoga saja ya guys ke depannya setelah Fogge hamil akan baik-baik saja dan tidak ada hal-hal yang membuat kandungan Fogge berbahaya Ataupun menyakitkan kandungan Fogge itu Dan yang kita harapkan kali ini Lian selalu menjaga Fogge agar tidak terjadi hal-hal buruk yang menimpa Fogge dan juga calon bayi yang ada di kandungan Fogge itu Wah memang benar-benar bahagia ya guys pasangan Fogge dan juga Lian atas kehamilan Fogge Sementara itu nampaknya Habibie masih terus berusaha dan berpikir keras bagaimana cara untuk bisa mengembalikan performa perusahaannya kembali Dan Lian pun kali ini terus berusaha untuk mendampingi adiknya agar bisa bangkit dari keterburukan yang sedang dideritanya itu Dan kali ini Lian yakin Habibie akan bisa menyelesaikan masalah ini dan mampu bangkit dari keterburukan perusahaannya itu Dan kali ini pun Lian benar-benar akan siap membantu Habibie kapanpun Habibie mau untuk secepatnya memulihkan kondisi perusahaan Habibie kembali Dan nampaknya kali ini Habibie masih meminta kepada Lian untuk terus merahasiakan soal ini kepada istrinya yaitu kita Karena Lian tidak mau kita terlalu terfikirkan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Habibie Namun Habibie percaya bahwa percobaan ataupun ujian-ujian yang didapatkan kali ini pasti secepatnya akan ada jalan luarnya Di lain halnya nampaknya perasaan seorang istri benar-benar begitu bekak Kita pun benar-benar merasakan apa yang sedang dirasakan oleh Habibie Walaupun hingga detik ini Habibie belum bisa bercerita kepada dirinya apa yang sebenarnya terjadi Namun kita terus mendoakan agar seorang suami diberi kekuatan atas cobaan yang sedang melandanya itu Semoga saja ya guys secepatnya kali ini Habibie akan menemukan solusi dari setiap masalah-masalah yang muncul di perusahaan milik Habibie tersebut Mampukah kali ini Habibie bangkit dari keterburukan unik Di lain halnya kali ini malah masih tak menyangka ternyata sebentar lagi dirinya benar-benar akan memiliki sosok seorang adik Dimana itu adalah impian lama malah yang benar-benar kali ini dikabulkan oleh Lian dan juga Vogue Tak ada henti-hentinya baik malah Lian dan juga Vogue merasakan syukur atas kehamilan Vogue itu Dan malah pun berharap kali ini sang bunda akan baik-baik saja ketika mengandung calon adiknya itu Dan malah pun bersiap-siaga 24 jam untuk menjaga Vogue agar tidak terjadi hal-hal buruk Dan Vogue benar-benar berterima kasih dengan anak dan juga suaminya yang benar-benar saling mensuprot satu sama lain atas kehamilan ini Dan Vogue pun merasa beruntung selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan juga keluarga kecil yang baik Semakin penasaran ya guys kira-kira kedepannya akan ada nyidam-nyidam aneh apa ya guys yang akan dirasakan oleh Vogue Seperti kita ketahui sebelumnya pun kita mendapatkan nyidam-nyidam yang begitu aneh Apakah nantinya Vogue akan mengikuti jejak kita yang melakukan nyidam di luar batas wajar seperti biasa-biasanya Pastinya semakin penasaran ya guys dengan episode hari ini akan seperti apa kehamilan Vogue kedepannya Akankah nantinya akan ada hal-hal lucu yang membuat pemirsa di rumah terhibur atas kehamilan Vogue ini Apakah nanti kehamilan Vogue akan mirip dengan kita yang melakukan hal-hal aneh untuk menuruti semua nyidam yang dilakukan oleh Vogue layaknya kita dulu Pastinya semakin penasaran dengan episode-episode malam hari ini Sementara itu kira-kira setelah kehamilan Vogue ini juga Apakah nantinya Vogue benar-benar akan mendapatkan suatu kelebihan yaitu berupa panggilan Dan kira-kira nantinya panggilan-panggilan dan juga keistimewaan apa yang akan didapatkan oleh Vogue selama masa kehamilannya itu Dan semoga saja kali ini Vogue akan mendapatkan panggilan untuk secepatnya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Habibi itu Pastinya semakin penasaran ya guys dengan keseruan-keseruan episode malam hari ini Kira-kira akan seperti apa kelanjutan Pak Sutri yang sedang berbahagia ini Makin penasaran? Jangan lupa ya guys saksikan terus sinetron panggilan Indosiar yang tayang setiap hari pukul 18.00 Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan sampai jumpa guys di video-video selanjutnya